Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lesari alamku Sahabat penglihat Adiwiata Kabupaten Bandung Barat Dan seluruh Nusantara Nah ini Ijin kepada pengelola Atau tim minis SM Kandiri 27 Mengambil Sampel Yang luar biasa untuk Pengelolaan Sekolah Atau juga Inspirasi buat Rekan-rekan Pencinta anggur Disini ada contoh Yaitu Tentang Anggur Yang digunakan untuk Berfungsi sebagai Kanopi Di Atrium Disini Yaitu ada Kanopi anggur Jadi yang biasa Kanopi ini Ada yang kanopi yang dengan Berbahan Terutup gitu kan Ada yang fiber Ada yang dengan Metal misalnya Dan disini Dan disini ada Kanopi Yang Jadi di terasnya ini Ruang makan Daripada SM K27 ini Yaitu Yang kita explore Buat inspirasi Buat Sahabat-sahabat Di rumah Atau di Anto di sekolah Yang sangat bagus Bisa dicontoh Kita lihat Nah disini ada Anggur tabu lampot Ada anggur tabu lampot Yang ditanam Di Planter bag gitu kan Nah walaupun Ditanam di Planter bag gitu Digunakan untuk Peneduh Disini Nah ini bisa Bisa besar ya Ini ada Kordonnya ada Tiga Ada tiga Disini Nah ini Ada satu Dua Tiga Tiga tuh Ini dengan Ibu jari saya itu Ibu jari tangan saya itu Ini Bahkan agak Lebih Lebih besar Nah ini Kordon yang paling besar Gitu kan Jadi dua Ibu jari Saya itu Padahal Planter bagnya Ini ukurannya Sekitar 75 Liter Dan Belum penuh Sengaja Kalau Anggur Di planter bag Atau di pot Ini kan Ada Yang bagian atasnya Gitu Itu disetiakan Untuk topping Bertahap Gitu Biasanya Kalau menjelang Berbuah Ada Dibuat Topping Bertahap Untuk Merangsang Pertunasan Tunas Bunga Biasanya Itu ada Nanti Diberikan Topping Yang Berbahan Media Dari Apa itu Dari Pupuk kandang Biasanya Disini Nah walaupun Di Lanter bag Yang ukuran 75 Liter Tapi disini Cukup Banyak Yang Itu yang Cabang-cabangnya Juga Dan Ada Contoh Yang Contoh Itu Ada Buahnya Nah ini Buahnya Walaupun Mungkin Kurang Begitu Ahli Untuk Merawat Tapi Yang penting Kesimpulannya Bahwa Anggur Di plan terbaik Itu bisa Kita Tanam Atau Juga Bisa Dipot Untuk Di rumah Sebagai Naungan Naungan Daripada Atrium Atau Teras Atau Penudu Koridor Di kantor Dan di sekolah Dan bisa Tetap Berbuah Nah Mudah-mudahan Dengan Contoh ini Mengimpirasi Dan SMA K27 Ini Biasa Bisa Terus Berjaya Nah Ini Di Selana Di sana Itu adalah Terbelakang Yang Berseragam Peserta Rakornas HPAI Jadi Kumpulan Dari Penggiat Pemeraka Sekolah Di Wiyata Yang Perkumpul Ini Dari Dewan Pimpinan Wilayah Atau Tingkat Kabupaten Bergabung Dengan Dewan Pimpinan Pusat Untuk Mengadakan Rakornas Mudah-mudahan Bisa Mengimpirasi Sekian Assalamualaikum Baru Matullah Iwabarokatuh